Berdasarkan data badan penanggulangan bencana daerah Tabalong, gak kini telah terdata sebanyak 20 hotspot dan kebakaran hutan dan lahan. 16 diantaranya merupakan hotspot, sementara 4 lainnya merupakan kejadian karhutlah. Dari 16 hotspot yang terpantau, 6 diantaranya merupakan bekas sisa pembakaran lahan oleh warga di Kecamatan Muara Uya, Harwai, Tanjung, dan Banu Walawas. Sedangkan untuk 10 hotspot lainnya berasal dari lokasi perusahaan swasta pertambangan batu bara di wilayah Kecamatan Upam, yang diakibatkan oleh pemanasan batu bara. Meski demikian, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tabalong, Alfian, menyatakan tidak mengalami kendala dalam menanggulangi bencana tersebut. Dari 4 kejadian karhutlah di Tabalong, semuanya dapat ditanggulangi dengan baik. Untuk kebakaran hutan lahan yang 4 kali kejadian itu semuanya bisa tertangani dalam waktu yang cukup singkat ya, kurang dari 1 jam sudah tertangani. Kemudian untuk hotspot yang 16, ini pada saat kita melakukan pengecekan, yang 6 ini ya, kalau yang 10 ini kan ada di lokasi tambang, telah ditangani oleh PT Adaro Indonesia melalui KTT. Kemudian untuk yang 6, ini merupakan sisa-sisa hasil pembakaran dari hari kemarinnya. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tabalong untuk 4 lokasi kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kecamatan Burung Pudak, Panualawas, dan Kecamatan Muara Uya. Ramadi, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih.